Halo teman-teman semuanya salam sehat jadi teman-teman disini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi atau mencegah anak babi yang baru pisah dari induknya supaya tidak mencret yang pertama adalah pada saat anak babi mau dipisah dari induknya kalau bisa umurnya itu harus 2 bulan ya teman-teman kalaupun kurang dari 2 bulan bisa 1 bulan setengah dengan keadaan babi yang bagus dan sehat ya teman-teman jadi kita tidak boleh memaksakan anak babi kita lepas menyusui dari induknya ya teman-teman harus diperhatikan apakah memang benar-benar sudah bisa dipisah jangan dipaksa kalau tidak nanti pada saat dipisah anak babinya bisa mencret teman-teman karena kurang sehat atau belum cukup umur untuk dipisah menyusui kalau misalnya ada anak babi kita masih berumur 1 bulan sudah dipisah karena situasi dan kondisi tertentu bisa saja ya teman-teman tetapi harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman yang kedua teman-teman untuk mencegah anak babi mencret setelah lepas menyusui jangan memberikan makanan terlalu keras yang dimaksud disini terlalu keras misalnya peletnya terlalu banyak lusisnya terlalu tinggi nah itu nanti pencernaannya itu tidak atau masih belum kuat ya teman-teman jadi sedikit demi sedikit saja supaya tidak mencret yang ketiga mencegah anak babi supaya tidak mencret teman-teman kandangnya itu harus kering tidak boleh basah lembab apalagi becek ya teman-teman karena ya seperti biasa anak babi itu masih belum terlalu kuat fisiknya ya teman-teman teman-teman belum terlalu kebal fisiknya jadi bisa masuk angin bisa sakit ya teman-teman harus kering kandangnya yang keempat mencegah anak babi mencret janganlah kita memberikan makanan sembarangan ya teman-teman misalnya campurannya itu dikasih dengan minyak bekas atau minyak jelanta atau bekas sisa-sisa makanan yang basi atau air sop ayam atau ikan direbus itu nanti akan bisa membuat anak babi mencret jadi kita kasih aja dengan makanan sederhana misalnya ampas campur deda halus campur pelet sedikit campur vitamin kursinya juga sedikit sedikit saja ya teman-teman nanti kalau misalkan anak babinya semakin besar nanti makanannya semakin banyak intinya jangan memberikan makanan sembarangan ke anak babi yang kecil apalagi baru bisa menyusui dari induknya nanti kalau sudah babinya semakin besar fisiknya pencernaannya semakin kuat baru disitu nanti babinya bisa makan yang banyak dan yang kelima teman-teman kalau misalnya kita sudah berusaha untuk mencegah anak babi kita supaya tidak mencret dan ternyata masih mencret kita harus berusaha untuk mengobati ya teman-teman bagaimana supaya mencretnya berhenti kita bisa suntik dengan obat mencret ya teman-teman teman-teman jangan sampai terlambat nanti kalau terlambat anak babinya bisa mati satu persatu ya teman-teman selain obat mencret kita bisa suntik dengan vitamin misalnya perdex itu obat yang bagus ya teman-teman penambah darah dan vitamin lengkap semua oke teman-teman itu dia cara untuk mencegah anak babi supaya tidak mencret apalagi yang baru lepas menyusui dari induknya memang babi itu teman-teman fisiknya kuat tetapi kalau anak babinya masih kecil fisiknya itu anak pencernaannya belum terlalu kuat ya teman-teman semakin besar semakin bertambah umur nanti babinya akan semakin kuat akan semakin sehat ya teman-teman oke teman-teman seperti itu dia cara untuk mencegah anak babi supaya tidak mencret yang penting kita sudah berusaha ya teman-teman itu dia tips dari saya peternak rumahan ya teman-teman tips sederhana semoga bisa bermanfaat bisa membantu teman-teman semuanya salam sehat untuk kita semuanya horos teman-teman terima kasih bye